Tidak ada konflik kalau tidak ada Tokoh-tokoh penghalang kebahagiaan itu atau yang masyarakat menonton bilang antagonis gitu Referensinya aku sejauh ini gak ada sih maksudnya nyontek film apa gitu belum ada Tapi aku full ngikutin arahan dari director dari Bang Maruliara Jadi sama dia dibentuk seperti ini dan dari kapasitas aku merendahnya kayak gimana Jadinya ya seperti Ali yang didik Emang dia kan emang dari dulu kan emang pemerannya emang antagonis kan Main itu itu tantes sih dia jadi orang jahat dia tantes Kalau yang main tuh diindakannya Dewi kan pasti emang dia tuh seru kan Kalau pemeran jahat tuh kalau dia yang main itu pokoknya top banget deh Jadi dia mukanya itu mendukung untuk jadi acting seperti itu Dan kayaknya dia menjiwai banget gitu Ya ada momennya seperti itu sih ada bagian-bagian episode yang kayaknya ngenak banget Kayaknya orang kayak gini banget sih ya nih gitu bikin dongkol yang kesel gitu Gue kedepat mau ngeliat dia tuh bener-bener udah pengen banget ngerebut laki orang Bener-bener jadi pelakmor banget tuh dia Gue gemes lagi gue kalau ketemu pengen gue keruwek muka aja beneran deh Amit deh Gue juga bingung kayak kagak laku aja Padahal kan laki banyak ngapain laki orang Gue pengen keruwek aja beneran ya kalau ketemu Kalian sendiri karena gimana caranya kita tuh nunjukin sama orang Kalau sebenernya peran ini tuh justru yang bikin kangen Kalau gak ada peran ini tuh ya yang kalian lihat cuma Unyu-unyuan, unyu-unyuan, gak ada deg-deg sernya gitu kan Jadi sedikit banyak sebenernya peran-peran jahat tuh diperlukan di sinetron Apalagi di film Terus apa ya Sebenernya peran yang dipegang sama Alia ini adalah juru kunci ceritanya mau dibawa kemana Sebenernya gitu Dulu mungkin lebih ke kendalanya tuh Wah aku dibencuri sama orang Masih agak gak terima gitu kan Kalau dulu aku masih muda gitu kan 10 tahun lebih gitu kan Terus yang lalu Terus kalau sekarang lebih ke Aku pernah bertahun-tahun nih meranin satu tokoh gitu Atau aku berulang-ulang memerankan tokoh antagonis Nah sekarang nih antagonisnya mau diapain ya gitu loh Maksudnya harus tetap ada entah secara fisik Entah secara karakter itu harus agak dibedain juga Hujatan sih sampai sekarang belum ada yang bener-bener parah ya Tapi yang aku gak suka tuh cuma masalah-masalah pribadi aku Itu kayak dikulik sama mereka Terus dicari-cari aku salahnya dimana Terus kayak diomongin Padahal yang dia bete tuh sosok Alia yang ada di TV Tapi kayak yang dikulik Yang dihabisin tuh private life aku Jadi kayak kadang-kadang suka keganggu sih Tapi kalau aku sakit hati Terus psikis gue kena gitu Enggak sih Enggak sampai segitunya Enggak ada sih Kayaknya saya sudah cukup puas dengan makian Cacian gitu Jadi kalau misalnya buat para teman-teman yang kayak Saya suka entah DM atau komen Dan aku kebetulan baca gitu Baca semuanya gitu Yang kayak yang noro dasar apalah gini-gini Itu tidak mempengaruhi saya kawan-kawan Karena saya sudah hampir 10 tahun lebih Menjadi orang jahat di dunia persinetron Indonesia Jadi agak cukup ya sudah ikhlas dan legowo gitu Udah kelihatan tampangnya udah kelihatan emang sih Ada orang kayak gitu ya jahatnya tuh bener-bener jahat kan ya Maksudnya udah bikin orang Bagian orang diambil gitu Maksudnya gimana caranya Kalau orang kayak gitu dihukum apa diapain gitu ya Ada, ada Kenyataan loh kayaknya ada pasti Karena gak ada lurus-lurus aja Kalau gitu pasti ada aja orang yang kayak gitu Jadi jadi seru Karena serunya itu bikin gergetan ya kan Ya pokoknya jadi perempuan tuh pengen Gimana sih kalau ngeliat orang kayak gitu tuh Bener-bener deh pokoknya ceritanya sih Eh oke deh mantep deh Jadi rasaran banget sih sebenernya Gak tau ntar akhirnya kayak gimana Wuhh kayak bodi cakar-cakar kali mukanya Wuhh kayak emang Wuhh pokoknya gemes banget deh Gergetan banget deh kita deh Nengatin dia deh Iya gemes juga sih Kayaknya pengen nyubit ya Kayak pengen ngapain gitu Tapi ya gak ditahan-tahan lah Gak mungkin lah ya kayak gitu Pengen gue sirap Saya pakai air tanas Iya kagak laku kali kalau gak sama laki orang Bingung gue juga Saya sih nih ya kalau ketemu Pengennya cuma bilang gini Eh lu jadi perempuan ya Jangan suka jadi pelakor Cari tuh laki yang masih sendiri Jangan laki orang Lu kagak laku kan lu cakep Lu pengen banget sih ketemu sama dia Gimana sih dia ya aslinya gitu Sama gak sih kayak yang sinetron Soalnya kan nama juga sinetron Itu cuma plan doang kan Tapi kan aslinya pasti gak kayak gitu Makanya sebenernya pengen penasaran sih Iya jadi kebawah akhirnya kan Meskipun itu cuma acting Tapi orang-orang kan jadi gede-getan liatnya Mas lah kayak pengen jambakin aja ya Pengen ngejambak sih dia po ya Pengen nyubit aja ya Kayak nyubit aja ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya